Nah Mas Bos, kali ini acara kita mau pelepasan burung perkutut di area Canggar, Mojokerto. Oke Mas Bos. Dan Mas? Saya Fraser, channelnya Abah Prima. Abah Prima. Dan? Dengan Rio, dengan channel Youtubenya Rio Reptil. Nah jangan lupa Mas Bos ya, di subscribe, di subscribe, bantu like, komen, dan subarkan. Oke Mas Bos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi belanja-belanja dari pedagang-pedagang yang ada di pasar burung. Terima kasih telah menonton! Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di tempat perilisan Mas Bos, kita cari tempat yang emang tersedia makanan untuk burung ini. Karena disini banyak tumbuh pohon-pohon yang menyediakan makanan untuk burung ini. Nah disini kita emang sengaja rilis burung asli Indonesia, burung yang emang asli Jawa, yaitu burung perkutut. Tempatnya seperti ini ya? Tempatnya seperti ini ya Sos? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Veluujik Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Mas Bos, sekali lagi tempat nak kita pilih. Karena di tempat ini banyak tersedia makanan untuk burung ini. Banyak pohon-pohon yang menyediakan biji-bijian dan serangga-serangga. Burung berkutut di alamnya biasanya lebih makan biji-bijian. Tapi terkadang juga mereka mau memakan serangga-serangga kecil. Nah, di bawah sana Mas Bos ada aliran air. Cuman kita nggak turun ke bawah ya. Setidaknya untuk pasokan air mereka cukuplah ya. Selain makanan, minuman juga tersedia di sini. Oke Mas Bos, ikutin terus videonya. Oke, sore ini kita mau ada misi pelepasan burung berkutut ya. Ada beberapa ratus ekor yang ada di situ akan kita lepaskan. Nah, kita akan tanya-tanya nih, motivasinya apa sih Mas Ko pengen burung berkutut ini dilepaskan di hutan dan milihnya di lokasi cangar? Kenapa itu Mas? Motivasinya ya, saya ingin sedikit melestarikan keberagaman satwa-satwa liar. Karena burung berkutut ini memang bukan hasil penangkaran. Memang yang kita dapatkan ini memang dari tangkepan-tangkepan para pedagang yang dijual ke pasar. Berarti ini ngumpulin di pasar hewan ya Mas? Ngumpulin di pasar hewan ya. Surabaya, Sidoarjo. Uh, Surabaya, Sidoarjo dikumpulin jadi satu, mau dilepasin ke sini. Kira-kira hutan ini cocok nggak Mas untuk hidupnya burung berkutut ini Mas? Kalau cocok nggaknya sih, Allahualam Mas. Allahualam ya, Bismillahai. Tapi kita lihat ya di sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang, apa, tumbuh-tumbuhan biji-bijian yang jadi makanan burung ini sendiri ya. Dekat sungai juga. Dekat sungai, banyak serangga-serangga kecil. Cocok lah kayaknya ya, cocok banget. Jauh dari pemukiman warga juga, ini di tengah-tengah hutan ya? Ini kita di tengah-tengah hutan ya, di sini masih banyak ada, kalau dilihat sekilas tadi kita lihat ada banyak serangga. Ini kan semuanya pada denger kan suaranya, ada suara serangga, terus kemudian monyet juga banyak di sini. Mana, Pak? Ada sekilas di sana. Di sana tadi ada sumber air juga, nanti kita akan ke sana. Banyak sumber air, ada ikannya. Saya kaget di sini, di gunung, tapi masih ada ikannya, itu keren banget. Berarti alamnya masih terjaga ya, belum banyak yang mencoba untuk menangkap. Tadi saya sekilas ke sana, lihat ada ikan, ada kepiting. Maaf, ada yuyu dan segala macamnya. Oh iya mas, kenapa kok lebih milih burung perkutut? Kenapa enggak burung yang lain, enggak kutilang atau burung apalah? Satu ya, mungkin perkutut ini yang tadi saya bilang memang aslinya dari alam liar. Jadi, mungkin kutilang, burung-burung yang asli liar mungkin next time. Cuman untuk kali ini emang baru perkutut dulu. Kenapa kok perkutut? Kita enggak memilih burung. Kemarin ada sempat, ada yang beberapa teman-teman ngerilis burung logbird. Nah, kalau burung logbird itu awalnya memang dari penangkaran. Dari penangkaran bukan dari satwa liar. Dan burung logbird bukan asli Jawa, bukan asli Indonesia. Dia kan dari Afrika. Takutnya nanti kalau dilepas di alam liar sini, malah jadi hama. Bisa ngerusak satwa-satwa asli yang di Jawa ini. Yang kedua, dia awalnya dari burung penangkaran. Kita enggak tahu dia bisa nyari makan di alam liar ini bisa apa enggak, kita enggak tahu. Jadi, intinya jangan pernah kita ini melepaskan satwa-satwa invasif ke lingkungan kita. Nah, burung ngerimbo. Karena selain merusak habitat, itu juga, aduh, sangat-sangat... Itu juga melanggar hukum, Mas, ya? Iya, melanggar hukum. Melanggar hukum, Mas, ya? Melanggar hukum. Tadi ada kata-kata next time. Berarti ini enggak pertama dan terakhir, Mas, ya? Insya Allah part 1 ini, Mas. Nanti berikutnya ada... Berarti ganti burung lain, cuman ya yang asli Jawa, ya? Asli Jawa. Asli Jawa dan memang burung liar. Sedikit nambahin, ya? Mas Dika ini yang saya tahu sering banget lepas burung-burung itu. Burung-burung liar. Berarti aku yang baru tahu ini, ya? Karena aku pun juga bikin video baru ini juga. Oh, gitu. Baru kali ini juga bikin videonya. Jadi sebelumnya Mas Dika ini melepas liarkan sendiri. Enggak di video, enggak didokumentasi. Liatnya cuman ya itu sedekah alam. Sedekah alam. Itu yang terutama. Saya tetap lestari di alam ya, cuman diambilin aja. Tapi harus ada penggerak. Imbal balik lah ya. Alam udah ngasih kita banyak. Kita ngasih apa ke alam? Mau ngasih uang ya? Percuma kayaknya. Yang pasti lestari alam Indonesia. Lestari fauna Nusantara. Pasif. Ini nanti kita lepasin di mana, Mas? Di sini aja atau kita pilihnya agak lebat lagi? Ya, mungkin sekitar sini aja lah. Oke, kalau gitu. Langsung proses kelepasan. Yuk kita simak sama-sama. Mas Bos, jangan lupa subscribe Mas Bos. Oke Mas Bos. Satu, dua, tiga. Ini gak mau lupa sih. Mau ikut-kutuk ulang nih. Yuk kita pulang ya. Wuh. Buh, bu, bu. Wooo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton